bagaimana hukumnya apabila orang tua telah menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya harta tersebut berupa rumah dan perhiasan hibah kepada anak itu boleh dengan caratan bukan dalam rangka menghindari hukum waris kalau ada niat untuk menghindari hukum waris maka itu sudah berdosa walaupun belum dilaksanakan walaupun belum dilaksanakan karena masih punya warisan dia namun yang perlu dicatatkan disini bahwa hibah semasa hidup kepada anak itu harus hadil suatu hari Nu'man Ibn Bashir diberi hibah oleh ayahnya Bashir ibunya cerdas aku tidak rela tidak mau menerima hibah ini kepada anakku sampai engkau persaksikan hibah ini kepada Nabi disetuju atau tidak disetuju atau tidak maka Nu'man datang kepada Bashir membawa anaknya Nu'man kepada Nabi SAW untuk dimintai sebagai saksi atas hibah ini Nabi bertanya apakah semua anakmu engkau beri yang sama tidak yang aku beri hanya ini cari saksi selain aku karena aku tidak sudi menjadi saksi pada perbuatan dolim perbuatan semena-mena perulama kemudian mengatakan bahwa hadis ini menjadi dasar bahwa hibah kepada anak itu harus adil karena dalam ruwet lain Nabi memberikan alasan kenapa Nabi tidak mau jadi saksi selain ini sebagai kebaliman Nabi memberikan satu edukasi kepada Bashir tidak akan kau mau kalau mereka semuanya menjadi anak yang berbakti kepadamu tanpa pilih kasih tanpa ada yang beda semuanya berbakti kalau balak iya aku ingin semua mereka berbakti kepadamu kalau gitu kamu harus adil kepada mereka sehingga mereka nanti kalau pada waktunya mereka semua akan berbakti kepada jadi hibah itu harus adil boleh dengan dua syarat bukan dalam rangka menghindari hukum waris dan yang kedua harus adil namun penafsiran adil disini kembali kontroversi dikandang perulama haruskah mengikuti ketentuan waris hibah kepada anak laki-laki harus lebih banyak dua kali lipat dibanding hibah kepada anak perempuan atau boleh sama rata dalam madhab syafi'i dikatakan bahwa hibah boleh sama rata tidak perlu diberlakukan hukum waris karena hibah berbeda dengan waris maka selama masih hidup itu hukumnya hibah boleh disamaratakan laki dan perempuan karena tidak ada dalil yang mengharuskan hibah itu mengikuti hukum waris itu pendapat imam syafi'i yang penting semua diberi kemudian pendapat yang kedua itu pendapat dalam madhab hambali dan yang lain mereka mengatakan bahwa hibah pun harus mengikuti hukum waris keadilan seperti yang disebutkan dalam hadis No'man bin Bashir harus mengikuti acuan syari'i dan acuan adil dalam syari'i itu mengikuti panduan apa waris namun secara dalil sekali lagi tidak ada dalil yang tegas mengatakan bahwa hibah harus mengikuti hukum waris dan di Indonesia alhamdulillah madhabnya syafi'i maka boleh menyamaratakan dalam hibah tapi sekali lagi ini masalah yang khilafi'ah kalau antum tanya ke usaha lain bisa jadi akan keluar fatwa lain kenapa? karena perbedaan afiliasi madhab bisa jadi referensinya pendapatnya Syekh bin Uthamin Soleh Fawzang yang mereka berafiliasi ke madhab hambali ya akan berfatwa sesuai dengan madhabnya jadi antum harus lapang dada biasa kalau antum tidak ingin terombang-ambingkan dalam fatwa jadilah mufti